Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat turut hadir dalam kegiatan pelepasan peserta pawai akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriah, tepatnya di depan rumah jabatan Bupati Kota Waringin Barat. Ratusan peserta antusias untuk mengikuti pawai 1 Muharam 1446 Hijriah, yang berasal dari berbagai elemen mulai dari tingkat pelajar baik SDMI, SMP MTS, SMK SM Aman, serta TPA yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Selain sekolah atau pelajar, pawai 1 Muharam juga diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi masyarakat Islam, Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD, hingga para santri dari pondok pesantren serta jamaah atau kelompok pengajian yang ada di Kota Waringin Barat. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Waringin Barat Bambang Suherman mengapresiasi atas terselenggaranya pawai 1 Muharam 1446 Hijriah. Tentunya kegiatan ini harus dilaksanakan setiap tahunnya. Tidak hanya itu, Tahun Baru Islam atau Satu Muharam selalu menjadi momen yang penuh makna bagi umat muslim di seluruh dunia. Tidak hanya sekedar perayaan kalender, tetapi juga sebagai waktu untuk introveksi diri, evaluasi, dan hijrah menuju kebaikan. Bambang Suherman juga berharap semoga Tahun Baru 1446 Hijriah ini membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Mari kita song-song Tahun Baru ini dengan semangat baru, harapan baru, dan tekat yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Muhammad Iksan, SBTV